Dari pemamparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa reuse dapat menghasilkan alokasi waktu yang lebih baik dan penghebatan effort dibanding praktik rapid development lainnya. Perusahaan juga perlu melakukan pendekatan agar reuse dapat diterima dan memperoleh dukungan setelah rostak. Dan metode open innovation merupakan contoh reuse knowledge yang diciptakan di luar perusahaan.